Chevrolet Trailblazer dan Chevrolet Spark resmi meluncur Rumor Honda City Facelift meluncur di EMS 2017 McLaren 720S masuk Indonesia bulan Juni dan revisi peraturan Menteri Perhubungan tentang Taksi Online Bersama saya Wola Bone, Inla Auto Weekly Minggu ke-8 2017 Berita pertama datang dari peluncuran Chevrolet Trailblazer pada hari Kamis 23 Februari lalu SUV sel Amerika Serikat ini hadir dalam satu varian mesin berkapasitas 2.500 cc Duramax diesel dan ditawarkan dalam pilihan transmisi otomatis saja Tereka yang dihasilkan mencapai 180 PS dengan torsi 440 Nm Chevrolet Trailblazer dibekali dengan sejumlah fitur unggulan termasuk remoran engine start, voli mode, tire pressure monitoring system, rear view camera, rear cross traffic alert, hill start assist, dan hill descent control Chevrolet Trailblazer dijual dengan harga 430 juta rupiah untuk tipe LT dan 455 juta rupiah untuk tipe LTZ Berita kedua masih dari Chevrolet Indonesia yang tidak hanya meluncurkan Trailblazer namun juga Spark terbaru Chevrolet Spark hadir dalam satu varian tipe saja dan ditawarkan dengan mesin berkapasitas 1.400 cc yang bertenaga 98 PS dan torsi 124 Nm Transmisi yang ditawarkan hanya tersedia dalam satu pilihan saja yaitu transmisi otomatis berteknologi CVT Sebagai sebuah city car yang berhadapan dengan Nissan March maupun Mitsubishi Mirage fitur yang ditawarkan mobil ini tergolong lengkap termasuk dengan adanya sistem infotainment Chevrolet Mailing fitur hill start assist dan stability control Chevrolet Spark dijual dengan harga 196 juta rupiah on the road Jakarta Berita ketiga, Honda City Facelift dirumorkan bakal muncul di ajang Indonesia International Motor Show atau IMS 2017 bulan April mendatang Bukan tanpa alasan jika akhirnya Honda City Facelift diperkenalkan di IMS nanti karena mobil ini diketahui telah menjalani debutnya di India dan Thailand beberapa waktu lalu Menurut rumor yang beredar, spesifikasi mesin dari City Facelift yang akan diperkenalkan di IMS 2017 tidak ada perbedaan dari versi yang beredar saat ini yakni mengusung mesin 1500cc I-VTEC SOHC bertanaga 119hp dengan torsi puncak 145 Nm Untuk saat ini masih belum diketahui apakah ada penyesuaian fitur dari Honda City Facelift yang meluncur di Indonesia nanti atau tidak Berita selanjutnya, McLaren Jakarta berdiat mendatangkan model pengganti McLaren 650S ke Indonesia Mobil berkode P14 ini diakini merupakan model 720S dan baru akan diperkenalkan perdana di Geneva Motor Show bulan Maret mendatang Masa main di Indonesia kabarnya baru bisa melihat mobil ini pada bulan Juni 2017 Pusin yang digunakan berkapasitas 4000cc twin turbo V8 dan mampu mengeluarkan tenaga hingga 710hp dengan torsi 678 Nm Untuk saat ini masih belum diketahui rupa dari mobil ini karena foto yang beredar masih berupa spot shot dengan kamuflase saat mobil ini diuji coba Besar kemungkinan McLaren Jakarta akan menjual mobil ini pada rentang harga 12 hingga 14 miliar rupiah tergantung dari opsi yang dipilih Berita terakhir, Menteri Perhubungan akhirnya mengeluarkan revisi terkait peraturan Menteri No. 32 tahun 2016 Yang melarang mobil dengan kapasitas di bawah 1300cc untuk digunakan sebagai taksi online Melalui revisi ini, pemerintah akhirnya sepakat untuk menurunkan syarat minimum kapasitas mesin dari 1300cc menjadi 1000cc untuk mobil yang digunakan sebagai taksi online Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa pengembuni mobil tersebut tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang yang melebih kapasitasnya dan melaju dengan kecepatan tinggi Itulah 5 berita yang tengah hangat diperbincangkan minggu ini Untuk update terbaru seputar dunia otomotif, kunjungi www.autotainment.com Follow juga semua akun sosial media kami di Ad Autotainment Please like and subscribe channel youtube kami dan jangan ragu share video-video kami jika Anda suka Saya Wola Bone, see you next week Sub indo by broth3rmax